Pemirsa, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus jatuhnya lift resort di Ubud Giyanyar yang menewaskan lima pekerjanya. Sementara pemilik Ayutera Resort membantah telah meminta pihak kontraktor pengerjaan lift untuk mengurangi jumlah tali sling dari tiga menjadi satu. Polisi masih terus mendalami kasus lift terjun bebas di sebuah resort kawasan Ubud Giyanyar yang menewaskan lima pekerja resort pada 1 September lalu. Polisi telah memeriksa puluhan saksi termasuk pemilik Ayutera Resort yang diperiksa secara tertutup selama kurang lebih 11 jam Senin kemarin. Ditemui bersama kuasa hukumnya, pemilik Ayutera Resort Inggawati Itomo dan suaminya Vincent Juwono membantah telah sengaja memberikan perintah untuk mengurangi jumlah tali sling lift kepada pihak kontraktor. Pihaknya hanya meminta lift resort dapat diupgrade atau ditingkatkan agar dapat menampung lebih banyak orang dari sebelumnya. Pemilik Ayutera Resort menyebut pihak kontraktor kemudian memberikan ide untuk menggunakan konsep lift inclinator dengan satu tali sling dengan teknis pengerjaan dilakukan sepenuhnya oleh tim kontraktor. Nanti ada bukti ceknya yang diminta itu bagaimana kualitas alat itu bagus, aman, kemudian kapasitas daya angkutnya bisa ditingkatkan dari lima menjadi delapan. Itu yang diminta. Masalah teknis dia menggunakan tali tiga, tali satu, tali dua itu kita tidak paham. Yang paham otomatis pendor. Kita tidak pernah, oh pakai tali satu saja. Tidak pernah kita, karena kita tidak mengerti. Owner itu tidak mengerti tentang inclinator. Sebelumnya pemilik Ayutera Resort juga telah melaporkan kontraktor proyek pemeriksaan lift ke Kuala Bali atas jugaan kemikuan. Dari gianya, Arketur Catur Kusumaning Ratainews melaporkan. Halak terpisahnya.